Halo semuanya, saya Yeri dan sebenarnya saya buat video ini karena saya gak bisa tidur malam ini ini video saya buat jam 1 pagi selain gak bisa tidur, saya teringat satu sahabat lama saya, sahabat spesial saya bernama Albert saya itu ketemu Albert sekitar 10 tahun yang lalu sudah lama sekali dan kenapa Albert itu menjadi spesial sekali buat saya karena ketika saya bertemu dengan Albert di saat yang sama, saya itu sedang PDKT dengan seorang wanita yang akhirnya sekarang jadi istri saya jadi jaman-jamannya PDKT itu ya lagi nyusun strategi lah supaya deket, berdoa, tiba-tiba bertemulah dengan Albert ini bertemu dengan dia yang dalam kondisi sangat tidak mudah buat dia membutuhkan pertolongan dan akhirnya kami bawa Albert ini ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dan banyak hal yang sudah saya rencanakan harusnya pendekatan lebih lanjut akhirnya bubar lah akhirnya kami berdua dan beberapa rekan malah intens ngurus Albert ini selama beberapa hari ngurus rumah sakitnya, obatnya, keperluan-keperluan dia dan tanpa disadari ketika kami fokus ngurus Albert ini kami jadi makin dekat udah gitu kami jadi makin yakin tanpa disadari gak lama, beberapa waktu kemudian akhirnya Albert dipanggil Tuhan saya sangat sedih sekali kehilangan dia dan setelah kepergian Albert ternyata muncul keyakinan di kami berdua bahwa wah ini bener-bener sebuah momen dimana kami bisa melanjutkan hubungan ke tahap yang selanjutnya karena rencana yang sudah dirancangkan Tuhan harus jadi ketetapan dalam kehidupanmu itu sebabnya saya Yeri Patinasarani menerima engkau Stefani sebagai satu-satunya istriku dan aku berjanji di hadapanmu di hadapan Tuhan ala Bapak, ala Anak, dan ala Roh Kudus di hadapan hamba Tuhan di hadapan jemaat semua aku akan setia sampai pada kesudahannya saya percaya kita akan terus naik dan tidak turun saya percaya bahkan dalam kesusahan pun Tuhan akan tolong kita saya percaya kita akan jadi berkat dan mujizat buat banyak orang saya mau jadi suami imam satu-satunya dalam kehidupanmu saya mau saya ada dalam titik terbesar dalam rencana Tuhan dalam kehidupanmu kita akan menjadi pasangan yang kuat kita akan menjadi pasangan yang diurapi Tuhan kita akan menjadi pasangan yang diberkati Tuhan kita adalah pasangan yang berjalan dalam perbedaan kita adalah pasangan yang terus maju pantang mundur mengenapi visi dan rencana Tuhan akhirnya saya menikah tahun 2013 dan dianugerahkan satu anak mieko jadi maksud saya begini banyak orang sangat berpikir untung rugi dalam menolong orang apalagi dalam menolong orang yang dalam kategori membutuhkan banyak effort, energi, uang waktu, perhatian dan akhirnya orang memutuskan untuk tidak mau men-support tapi kesempatan kali ini saya berkata bahwa ketulusan kita akan jaga kita percayalah kita bukan orang bodoh percayalah kita bukan sedang membawa diri kepada lingkaran kerugian tapi kita percaya waktu kita melakukan sesuatu yang tulus maka akan terjadi sesuatu juga bukan hanya untuk orang lain tapi juga untuk kita saya percaya apa yang dari pikiran kita mengubah pikiran orang lain apa yang dari hati kita mengubah hati orang lain dan apa yang dari hidup kita itu juga merubah hidup orang lain jadi saya percaya Albert sudah bersama Tuhan di surga dan kalau dia mungkin lihat saat ini syukur saya tidak henti-hentinya untuk Tuhan dan untuk seorang sahabat yang bernama Albert dan juga bagi setiap kita jangan pernah lelah untuk jadikan diri kita ini bucisat untuk banyak orang selamat hari minggu Tuhan memberkati kita semua amin terima kasih